Saat ini, di dunia luar, sebuah kapal perang super berlabuh di ruang terbuka. Beberapa penjaga dan banyak raja sedang menunggu di sana. Mereka semua menunggu dengan tenang karena hari ini adalah hari di mana para elit manusia akan keluar dari medan pertempuran binatang surgawi. Aku ingin tahu bagaimana keadaan para siswa elit itu sekarang. Mungkinkah dia dibunuh oleh setan-setan itu? Seseorang bertanya dengan cemas. Di antara para ahli dengan tingkat budidaya yang sama, bakat dan kecakapan bertarung monster lebih unggul daripada manusia. Dalam pertarungan sesungguhnya, manusia berada pada posisi yang dirugikan. Seringkali, gabungan beberapa manusia hanya bisa mengalahkan satu. Oleh karena itu, manusia selalu dirugikan di medan perang Celestial Demon. Ada juga beberapa manusia jenius yang mengerikan yang bisa menyaingi para jenius dari klan iblis dan bahkan mengalahkan mereka. Masalahnya adalah orang-orang seperti itu adalah minoritas. Itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, mereka semua adalah elit umat manusia. Mereka dipilih melalui pembantaian. Bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Seseorang menggelengkan kepalanya. Dia tidak berpikir bahwa siswa elit akan dirugikan. Itu benar. Kejeniusan umat manusia kita tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, mereka yang selamat dari medan perang Skyfin pasti akan menjadi pilar kemanusiaan di masa depan. Mari kita tunggu dan lihat. Sebentar lagi, kita akan tahu berapa banyak orang yang selamat. Banyak orang menganggupkan kepala. Mereka juga sangat yakin dengan kejeniusan umat manusia. Bahkan jika bakat mereka sedikit lebih rendah daripada para jenius dari ras iblis, keterampilan bela diri, pengalaman, dan sumber daya mereka tidak akan kalah dari para jenius dari ras iblis. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Ngomong-ngomong, bukankah ada seorang pemuda bernama Xiaping? Kudengar dia adalah juara pertarungan jenius tahun ini. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Seorang raja tingkat menyebutkan Xiaping. Meskipun anak ini adalah juara kontes jenius, dia hanya berada di lapisan kedelapan Master Beladiri. Dia masih jauh dari menjadi seorang Grandmaster. Memang benar, para jenius seperti Feng Qudao telah lama mencapai puncak lapisan kesembilan dari alam Master Beladiri. Begitu mereka masuk, mereka akan dapat menerobos ke alam Grandmaster, meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Xiaping masih kurang dibandingkan dengan seorang Grandmaster. Jika dia kembali dalam beberapa tahun, saya rasa Xiaping pasti akan menjadi sosok yang berpengaruh. Tapi sekarang, dia masih terlalu muda. Untungnya, Xiaping masih muda dan memiliki banyak peluang. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak darinya kali ini. Banyak raja yang mengobrol santai. Boom gelombang-gelombang. Tiba-tiba, lubang cacing besar muncul di langit. Tidak diketahui kemana tujuan lubang cacing itu, tapi lubang itu memancarkan aura misterius dan mendalam. Wuss. Segera, seberkas cahaya kemasan berkedip, dan sosok muncul di lubang cacing sebelum dengan cepat mendarat di tanah. Mereka adalah siswa elit yang telah memasuki Medan Perang Celestial Demon. Tak lama kemudian, mereka sudah berdiri di tanah. Ada yang lengannya terluka, ada yang bajunya robek seperti pengemis, dan ada pula yang kepalanya terbungkus seperti siomai. Hampir semuanya mengalami luka di tubuhnya. Bisa dibayangkan kesulitan apa yang mereka hadapi di Medan Perang Iblis Surgawi. Itu hanyalah pelarian kecil dari kematian. Dia keluar, dia akhirnya keluar. Hebat! Aku akhirnya meninggalkan tempat terkutuk itu. Aku sudah tinggal cukup lama. Ini adalah udara kebebasan, udara aman. Rasanya sangat menyenangkan. Banyak siswa elit yang sangat bersemangat. Meninggalkan Medan Perang Sky Demon berarti mereka tidak perlu lagi terus-menerus waspada terhadap serangan iblis dan iblis. Mereka tidak harus menghadapi krisis hidup atau mati sepanjang waktu dan membuat saraf mereka tegang. Bagi mereka, ini seperti kembali ke surga dari neraka. Semuanya sangat bahagia. Efcek, apa yang terjadi? Mengapa ada setan di sini? Seketika, beberapa raja memperhatikan bahwa Siaping telah membawa enam atau tujuh favorit ras iblis surga bersamanya. Semua aura mereka sangat kuat dan telah mencapai alam Grandmaster. Tentu saja, mereka tidak takut pada apapun. Lagi pula, ada lusinan tingkatan raja di sini. Bahkan jika gunung seribu setan menyerang, mereka bisa bertahan untuk sementara waktu. Mendengar ini, para siswa elit di sekitarnya memasang ekspresi yang sangat aneh. Tentu saja mereka tahu alasannya, tetapi sekarang bukan giliran mereka untuk berbicara. Siaping, apa yang terjadi dengan setan-setan di sekitarmu ini? Wakil Rektor Universitas Yan Huang, Lu Suen, bertanya. Dia memandang dengan penuh rasa ingin tahu pada beberapa setan di sekitar Siaping. Dia bisa merasakan bahwa beberapa setan ini memiliki garis keturunan yang kaya. Mereka semua adalah keturunan raja iblis dan memiliki bakat luar biasa. Khususnya, kelinci memancarkan kekuatan ruang dan waktu. Itu sangat misterius, seolah-olah ia memiliki tubuh alami. Bahkan di gunung seribu setan, iblis seperti itu akan menjadi keturunan dengan status yang sangat tinggi. Kanselir, itu adalah rampasan perangku, kata Siaping dengan santai. Rampasan perang. Semua tingkatan raja yang hadir tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar seseorang memasuki medan perang Sky Demon dan membawa kembali beberapa favorit surga ras iblis sebagai rampasan perang. Itu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Rektor Lusuen memandang Siaping dengan ekspresi aneh. Rampasan perang. Maksudnya itu apa? Artinya persis seperti apa maksudnya? Siaping memandang Rektor Lusuen dan menceritakan rencananya. Dia ingin menangkap beberapa demon raja jenius dan memeras mereka demi uang. Apa? Tingkatan raja di sekitarnya benar-benar tercengang. Tahukah anak ini apa yang dia bicarakan? Dia sebenarnya ingin menangkap beberapa favorit ras iblis surga untuk memeras uang dari gunung seribu iblis. Bagaimana anak ini bisa begitu berani? Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Tanpa ragu, setelah masalah ini tersebar, seluruh gunung seribu setan akan terkejut. Tingkatan raja yang tak terhitung jumlahnya ingin menguliti anak ini hidup-hidup dan membunuhnya sesegera mungkin. Bagaimanapun, selama ratusan tahun, manusia telah bertarung dengan ras iblis. Ada banyak kemenangan dan kekalahan, tapi mereka tidak pernah mencoba memeras uang dari gunung seribu setan. Nak, apakah kamu gila? Beraninya kamu memeras raja iblis? Seorang raja tingkat memamerkan giginya. Dia tidak menyangka anak ini begitu berani. Dia bahkan berani memeras raja. Sombong sekali. Meskipun dia telah maju ke alam raja, dia tidak akan berani melakukannya bahkan jika dia punya kesempatan. Lagi pula, begitu dia melakukan ini, banyak raja iblis yang akan marah. Jika dia bertemu dengan raja iblis ini, dia pasti akan dikeroyok dan mati tanpa dikuburkan. Memikirkan adegan ini, dia merasa merinding di sekujur tubuhnya. Kelompok tingkat raja memandang Xiaoping dengan ekspresi yang sangat aneh. Mereka dapat melihat bahwa Xiaoping telah maju ke alam master. Kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan tiga bulan lalu. Masalahnya adalah, jadi bagaimana jika dia adalah master-master rilem? Dia berani menyinggung raja iblis. Tidak peduli berapa banyak nyawa yang dimilikinya, itu tidak akan cukup. Saya tidak punya pilihan. Saya tidak tahu cara berbisnis, dan bekerja terlalu melelahkan. Saya tidak punya cara untuk menghasilkan uang, jadi saya hanya bisa merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Tidak ada cara lain. Xiaoping merentangkan tangannya. Tu Linglong dan monster lainnya sangat marah hingga hidung mereka bengkok. Mereka memelototi pria tak tahu malu ini. Alasan omong kosong macam apa itu? Bukankah pernyataan seperti ini adalah sesuatu yang hanya bisa diucapkan oleh pecundang? Ia bahkan mengatakan bahwa ini merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Apakah ini idiom yang seharusnya digunakan? Perampok yang sopan berspesialisasi dalam merampok orang kaya dan tidak berperasaan. Mereka menggunakan uang yang mereka peroleh untuk membantu banyak orang miskin. Dasar bajingan, memeras uang dari orang lain semata-mata untuk memuaskan hasrat egoismu sendiri. Menarik, ini sangat menarik. Mendengar ini, kepala sekolah Lusuen langsung tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Xiaoping, anak baik, hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti itu dan kamu benar-benar berani melakukannya. Baiklah, serahkan ini padaku. Aku akan bertanggung jawab untuk bernegosiasi dengan Ras Monster. Kali ini, kita harus menipu mereka dengan sejumlah besar uang. Jika kita tidak dengan kejam memotong sepotong daging mereka, mereka tidak akan berhenti. Cara dia memandang Xiaoping sangat menghargai, dan dia tersenyum sangat bahagia. Lu tua, ini sepertinya tidak pantas. Bukankah kita akan membuat marah para Raja Monster? Beberapa Raja mengkhawatirkan hal ini. Jika hal ini menyebabkan perang antara ras manusia dan ras monster meletus, banyak orang akan mati. Tidak apa-apa, ini hanya pertukaran tawanan. Tidak peduli betapa marahnya para Raja Monster, mereka tidak akan berani melakukan apapun. Lu Suen sangat yakin akan hal ini karena Tulinglong dan monster lainnya tidak mati. Jika mereka tidak mati, maka ada lebih banyak ruang untuk negosiasi. Masalah apapun yang bisa diselesaikan dengan uang bukanlah masalah sama sekali. Tentu saja, berapa banyak kompensasi yang harus mereka bayarkan untuk mengembalikan para jenius ini akan menjadi masalah dalam negosiasi. Juga, kami pernah menghabiskan sejumlah besar uang untuk menyelamatkan beberapa manusia jenius berbakat dari ras monster. Pada saat itu, Gunung Seribu Monster dengan kejam membantai kami. Jika kami tidak membalas dendam kali ini, bukankah itu terlihat seperti kami manusia tidak tahu bagaimana cara bersyukur? Lu Suen berkata sambil tersenyum. Lu tua benar. Mendengar ini, Raja lainnya mengangguk. Tau San Monster Mountain telah melakukan banyak hal seperti itu di masa lalu. Mereka menyerbu wilayah umat manusia dan pada akhirnya, beberapa manusia jenius direnggut dan dijadikan budak, menderita segala macam penyiksaan. Untuk mengembalikan manusia jenius ini, pemerintah federasi telah membayar mahal. Mereka dengan kejam memotong sepotong daging mereka untuk menyelamatkan para jenius itu. Melakukan ini sekarang hanya karena kesopanan. Ayo pergi. Mata Lu Suen berbinar, kita harus pergi sekarang dan segera membawa kapal perang super itu kembali ke wilayah umat manusia. Kembali ke markas kita. Jika tidak, saat Raja Monster bereaksi, pasti akan ada pertempuran. Tapi begitu kita kembali ke wilayah umat manusia, itu tidak lagi menjadi tanggung jawab mereka. Dia memikirkannya dengan sangat jelas. Tempat ini dekat dengan wilayah Ras Monster. Jika terjadi konflik, Raja Monster bisa mendapatkan bala bantuan dari Gunung Seribu Monster kapan saja. Pihak lain memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jadi mereka mungkin dirugikan. Namun, jika mereka kembali ke wilayah manusia, Raja Monster tidak lagi memegang kendali. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka tidak akan bisa membunuh mereka untuk memasuki wilayah manusia kecuali mereka ingin memulai perang. Baiklah, beberapa raja juga mengetahui keseriusan masalah ini. Mereka segera memerintahkan semua siswa elit untuk naik ke kapal perang dengan cepat dan kemudian segera berteleportasi, membuat kelompok Raja Iblis lengah. Pada saat Raja Iblis itu bereaksi, mereka sudah kembali ke dunia manusia. Saat ini, di area lain. Wuss. Satu demi satu, para jenius ras iblis keluar dari lubang cacing. Mereka terbawa oleh cahaya keemasan dan dengan cepat mendarat di tanah. Segera, sebuah ruang kosong dipenuhi oleh para jenius dari berbagai ras. Banyak elit Raja Iblis dan ras iblis muncul di sekitarnya. Mereka semua muncul di sini untuk melindungi para jenius dari ras iblis agar mereka tidak disergap oleh ras manusia dan menderita kerugian besar. Lagi pula, jika semua jenius dari ras iblis mati, akan ada celah di pusat kekuatan ras iblis. Ini merupakan beban yang tak tertahankan. Dia keluar, dia akhirnya keluar. Seperti yang diharapkan dari para jenius dari ras iblis. Mereka semua terlihat segar. Mereka mungkin memperoleh manfaat yang tak ada habisnya di medan perang Sky Demon. Aku penasaran berapa banyak manusia yang mereka kalahkan kali ini. Suasana hatinya sedang bagus. Huff. Manusia biasa bukanlah apa-apa. Hanya berdasarkan kekuatan bela diri, mereka tidak bisa mengejar kita. Setiap kali mereka pergi ke medan perang Sky Demon, mereka tertutup debu. Kali ini tidak terkecuali. Banyak raja iblis yang tersenyum ramah ketika mereka melihat keturunan mereka keluar dari medan perang Sky Demon tanpa cedera. Suasana hati mereka sedang sangat baik. Tidak lama kemudian, para jenius yang memasuki medan perang Sky Demon keluar satu demi satu. Mereka yang belum keluar pada dasarnya telah mati di medan perang Sky Demon. Apa yang sedang terjadi? Di mana tander Aperasku? Kemana dia pergi? Kenapa dia belum keluar? Wajah raja keramuram dan hitam seperti arang. Ada perasaan tidak menyenangkan. Namun, bahkan di antara banyak jenius ras iblis, Kraguntur sangatlah kuat. Ia tidak akan percaya bahwa dia telah mati di medan perang Sky Demon. Kejeniusan Tiger Aceku, Metal Tiger, juga telah tiada. Aku belum melihatnya. Hal yang sama berlaku untuk gagak kemalangan. Kemana dia pergi? Itu tidak mungkin. Ras raksasa bermata tiga milikku tidak terkalahkan. Siapa yang bisa melawan ras raksasa bermata tiga milikku? Tidak mungkin bagi manusia rendahan itu. Mungkinkah terjadi sesuatu di medan perang Sky Demon? Apakah ada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya? Segera, Raja Gagak, Raja Harimau, Raja Banteng Guntur, dan Raja Iblis lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Suasana hati mereka sedang buruk. Mereka mempunyai firasat buruk bahwa keturunan mereka belum keluar. Itu pertanda buruk, bukannya baik. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa Saintes Rasku, Tu Linglong, belum keluar? Dia memiliki harta rahasia pada dirinya. Tidak mungkin dia mati di medan perang Sky Demon. Raja Kelinci pertempuran sangat marah. Udara di sekitarnya terdistorsi dan batu-batu di tanah bergetar. Aura ini menyelimuti radius puluhan mil, membuat semua jenius ras iblis yang hadir merasakan bencana yang akan datang. Ini adalah tekanan dari Raja Iblis. Itu pada dasarnya tidak terkalahkan. Tuan Raja Iblis, mereka semua telah diculik oleh manusia yang tidak tahu malu. Dia berkata bahwa dia akan mengambil mereka kembali sebagai tunggangan dan menangkap beberapa ras iblis jenius untuk menjaga rumahnya. Salah satu Raja Iblis segera menangis dan memberitahu mereka tentang siaping. Bajingan itu, gagak kesialan, tidak memiliki tulang punggung sama sekali. Mereka menjadi pengkhianat setelah diancam. Bajingan-bajingan itu sama sekali bukan iblis. Mereka mengkhianati Tuan mereka demi kemuliaan. Iblis membenci mereka. Dikatakan bahwa kera bersaudara guntur lebih baik mati daripada menyerah. Mereka memiliki temperamen pantang menyerah, tetapi mereka ditampar sampai mati oleh manusia itu dan dipanggang di tempat. Saintes Tulinglong juga ditangkap oleh manusia itu. Dia ingin membawanya kembali untuk menghangatkan tempat tidurnya dan melahirkan banyak keturunan untuknya. Manusia itu sangat sombong. Dia berkata jika ada kesempatan, dia akan pergi ke gunung 10.000 iblis lagi dan menangkap banyak Raja Iblis untuk mengisi haremnya. Untungnya, Saintes King Luan bisa lolos dengan cepat. Kalau tidak, dia pasti sudah dibunuh olehnya. Tuan Raja Iblis, kamu harus membalaskan dendam kami. Hukumlah manusia yang tidak tahu malu dan penuh kebencian itu. Jika tidak, saudara ras iblis kita yang sudah mati tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Banyak dari ras iblis jenius yang berteriak keras, seolah-olah mereka telah dianiaya seperti anak-anak. Seolah-olah mereka ingin menangisi segala kepahitan yang mereka derita selama tiga bulan terakhir ini. 723 Apakah tamu, kera guntur dibunuh oleh manusia dan dipanggang serta dimakan di tempat? Apakah manusia itu ingin mati? Beraninya dia mempermalukan keras seperti ini? Raja keram-raung, wajahnya suram dan gelap, kemarahan yang mengerikan muncul di dadanya. Tanah tempat ia berdiri segera terguncang oleh Ki yang menakutkan, menciptakan kawah besar. Kera guntur adalah kera jenius yang langka. Mereka menaruh harapan besar padanya dan dia punya potensi untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Sekarang dia dibunuh oleh manusia, dia tidak bisa menerimanya. Tidak mungkin, kamu berbohong. Teriak raja gagak, gagak kesialan tidak dapat dikalahkan. Kita adalah raja, garis keturunan kita mulia, mengapa kita tunduk pada manusia dan bekerja untuknya dengan sukarela? Jangan bicara omong kosong di sini. Ia tidak percaya bahwa keturunannya akan begitu tidak berdaya sehingga mereka rela menjadi pejuang manusia. Itu benar, semua monster melihatnya. Yang pertama menyerah adalah gagak terkutuk ini. Saat dia membunuh monster, dia bahkan lebih kejam dari manusia. Itu benar-benar pengkhianatan. Beberapa setan bersumpah kepada surga bahwa ini memang benar. Jika bukan karena gagak kemalangan dan iblis lainnya telah menyerah, mereka akan mengepung manusia dan membunuhnya. Mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang. Lupakan gagak kesialan, tapi klan unikon Thunderbull tidak akan pernah menyerah. Benar, klan macan adalah raja. Kita terlahir sebagai raja. Kita tidak akan pernah menjadi anjing bagi manusia. Klan raksasa bermata tiga juga sama. Manusia hanyalah kurcaci. Hak apa yang dia miliki untuk menjadi master? Dia ingin kita menjadi pengawalnya. Apa dia gila? Raja Banteng Petir, Raja Raksasa, Raja Harimau, dan raja lainnya tidak mempercayai hal ini. Keturunan mereka tidak akan jatuh sedemikian rupa dan dijinakkan oleh manusia kecil. Itu benar, kata burung Phoenix, tetapi mereka tidak menyerah. Manusia itu membatasi mereka. Jika mereka tidak mendengarkan, mereka akan dibunuh. Tubuh mereka akan hancur dan mereka akan mati tanpa mayat. Jadi, mereka harus mendengarkan manusia itu. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Mendengar ini, raja-raja di sekitarnya terdiam. Jika itu monster lain, mereka tidak akan mempercayainya. Tapi karena itu adalah burung Phoenix, tidak ada yang berani meragukannya. Status burung Phoenix di gunung seribu monster terlalu tinggi. Itu sebanding dengan seorang raja. Manusia itu pantas mati. Banyak raja monster yang marah. Dia sebenarnya berani menggunakan cara seperti itu untuk memperbudak keturunan raja monster. Ini melanggar tabu, menyebabkan niat membunuh yang tak terbatas melonjak dalam hati mereka. Mereka ingin segera membunuh manusia itu. Bagaimana dengan perawan suci Tulinglong dari klan kita? Dia jatuh ke tangan manusia itu. Bagaimana keadaannya sekarang? Raja Kelinci pertempuran sangat cemas karena Tulinglong terlalu penting bagi ras Kelinci. Dia adalah kunci kejayaan ras Kelinci di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada Tulinglong, ia tidak akan mampu menebusnya meskipun ia mati. Aku tidak tahu. Dia seharusnya baik-baik saja untuk saat ini. King Luan berkata dengan sungguh-sungguh. Setan berteriak. Dia tampak baik-baik saja di permukaan. Tetapi menurut rumor yang beredar, Tulinglong telah menjadi wilayah terlarang manusia itu. Dia bekerja siang dan malam dan memainkan seruling setiap malam. Dia telah dirusak secara berlebihan. Itu sangat menyedihkan dan membuat marah. Apa? Beraninya manusia itu melakukan ini dan mempermalukan klan iblis. Bunuh dia. Bunuh manusia itu. Dia berani menghina gadis suci ras iblis kita. Ini sungguh penghinaan besar. Pesona gadis suci tidak terbatas dan dia sangat menarik bagi manusia. Tidak ada pria yang bisa menolaknya. Sekarang dia jatuh ke tangan manusia, dia mungkin sudah tamat. Aku hanya khawatir dia hamil. Kelompok setan itu sangat sedih dan marah. Ada banyak di antara mereka yang memuja Tulinglong, namun kini, gadis suci telah benar-benar jatuh ke tangan manusia dan menjadi wilayah terlarangnya, seorang pelayan yang menghangatkan tempat tidurnya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak dapat menahan amarah mereka. Seolah-olah mereka telah dihianati. Manusia terkutuk itu. Aku harus memusnahkannya dan memusnahkan seluruh klannya. Raja Kelinci pertempuran meraung dengan marah. Tulinglong adalah gadis suci dari ras iblis. Dia adalah eksistensi yang mulia, murni, dan tertinggi yang tidak dapat dihujat. Namun kini, dia justru dinodai oleh manusia rendahan. Ini merupakan penghinaan. Ini adalah penghinaan yang tidak bisa terhapuskan bahkan dengan air tiga sungai. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami adalah ras iblis yang bermartabat, namun tidak ada iblis yang dapat menahannya. Bagaimana kita bisa membiarkan bocah bodoh bertindak begitu kejam? Apa sebenarnya yang kalian semua lakukan? Mengapa kamu tidak menyelamatkannya? Apakah kalian semua sudah dewasa dengan makan kotoran? Raja iblis sangat marah. Sebagai ras iblis bermartabat yang melawan langit dan bumi, mereka tidak terkalahkan. Kini, mereka justru diintimidasi oleh manusia lemah dan bergesekan dengan tanah, tak berani bertindak sembarangan. Bahkan ketika gadis suci mereka direnggut, mereka semua tetap acuh tak acuh. Sebaliknya, mereka lari ke segala arah karena ketakutan. Mereka tidak berbeda dengan anjing liar. Bagaimana manusia yang lemah bisa begitu biadab? Mungkinkah ini bukan karena manusia terlalu biadab, tapi karena generasi iblis saat ini terlalu lemah. Seberapa buruk mereka dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan manusia lemah pun tidak bisa menaklukkan mereka. Setiap generasi lebih buruk dari sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, ras iblis kita akan benar-benar menjadi pengikut umat manusia. Kita tidak akan bisa bangkit lagi dalam hidup ini. Banyak elit ras iblis di sekitar mengertakkan gigi. Emosi mereka sangat rumit. Ada kemarahan, kesedihan, kekecewaan, dan ketidakberdayaan. Segala macam perasaan muncul di hati mereka. Mendengar kata-kata ini, banyak orang jenius dari ras iblis merasa malu. Yang mereka inginkan hanyalah mengubur kepala mereka di tanah dan tidak pernah keluar lagi. Mereka juga merasa sangat malu karena begitu takut pada manusia. Ini memalukan. Kita harus membunuhnya. Seorang raja iblis menggeram. Suaranya mengandung kemarahan yang tak terbatas. Dia mengertakkan giginya begitu keras hingga patah. Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka tetap acuh tak acuh, mereka akan dipandang rendah oleh manusia. Di masa depan, ras iblis akan kehilangan tulang punggung mereka dan bahkan tidak akan mampu mengangkat kepala mereka di depan manusia. Di mana manusia itu, aku akan segera pergi dan membunuhnya. Raja Kera sangat marah. Kera guntur adalah harapan ras kera mereka. Masa depan ras mereka. Sekarang, dia dibunuh oleh manusia. Ini adalah pertikaian berdarah. Mendengar kata-kata ini, banyak raja iblis yang sadar. Ia, temukan manusia itu dan segera bunuh dia. Juga, perawan suci tulinglong dan gagak kesialan harus segera diselamatkan. Perkemahan manusia tidak jauh dari sini. Jika kita pergi sekarang, kita seharusnya berhasil mencegatnya. Tidak peduli apa, jika manusia itu benar-benar mengambil para jenius dari ras iblis ini dan mengirim mereka kembali untuk menjaga rumah mereka, ini akan menjadi penghinaan besar bagi ras iblis kita. Ini adalah beban yang tak tertahankan. Ayo pergi bersama dan minta penjelasan dari manusia. Aku ingin melihat apa yang dikatakan manusia ini. Beraninya dia mempermalukan ras iblis kita seperti ini. Jika dia tidak memberi kita penjelasan, ini tidak akan ada habisnya. 724 Segera, Raja Daemon dan elit ras iblis yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tiba di kam manusia sementara. Tetapi ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa Siaping dan yang lainnya sudah pergi, dan gedung itu kosong. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka berlari begitu cepat? Bukankah mereka baru saja keluar? Raja Daemon tercengang. Rasanya manusia ini berlari terlalu cepat. Jika dulu, manusia ini akan tetap berada di sini setelah setengah hari, tapi sekarang, mereka kabur dalam sekejap mata. Kamu masih bertanya kenapa mereka berlari begitu cepat? Mereka jelas khawatir kita akan menghukum mereka, jadi mereka lari dengan cepat. Manusia tak tahu malu ini, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Raja Kera menjadi marah. Ia sangat marah. Dengan keras, ia menghantam tanah, seketika menciptakan lubang dalam dengan diameter satu kilometer. Bumi retak, dan bebatuan di kejauhan hancur. Tanah bergetar seolah-olah ada gempa berkekuatan tujuh atau delapan skala Richter. Para elit ras iblis di sekitarnya bisa merasakan kemarahan Raja Kera. Bisa dibayangkan jika ada orang idiot yang berani memprovokasi sekarang, mereka pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Kejar mereka. Segera kejar manusia terkutuk itu. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur begitu saja. Teriak Raja Kelinci Pertempuran. Orang suci mereka, Kelinci yang indah, telah direnggut dan akan diambil kembali sebagai pelayan untuk menghangatkan tempat tidur. Jika mereka tidak menyelamatkan orang suci, ras kelinci mungkin akan menjadi bahan tertawaan ras iblis. Mereka tidak akan pernah bisa mengangkat kepala lagi. Tidak sabar untuk mengejar mereka. Bagaimana kita mengejar mereka? Seorang Raja Daemon berkata tanpa daya, manusia-manusia itu memiliki kapal perang super yang dapat dengan mudah melompati ruang angkasa. Mereka mungkin akan kembali ke kam manusia dalam beberapa saat. Dengan kecepatan seperti itu, kita tidak bisa mengejar mereka meskipun kita mencobanya. Sekalipun kita beruntung dan berhasil mengejar, kita akan tetap berada di kerajaan manusia. Apakah kita ingin memulai perang dengan manusia dengan pergi ke sana dengan cara yang begitu agung? Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya mustahil untuk mengejar manusia. Kecepatan kapal perang super manusia terlalu mengerikan dan bisa melompati ruang angkasa. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Mendengar ini, Raja Kra dan Raja Daemon lainnya menjadi sangat cemberut. Jika mereka bisa memulai perang dengan manusia, mereka mungkin akan memilih untuk melakukannya sejak lama dan mengusir semua manusia terkutuk ini dari alam cloud. Masalahnya adalah setelah mengalami beberapa kali peperangan antara manusia dan iblis, mereka telah sepenuhnya memahami bahwa manusia tidak bisa dianggap enteng, terutama ketika pihak lain bersenjata lengkap di kota mereka. Mereka telah memasang sistem tempur yang kuat, segala jenis meriam laser, dan segala jenis raja. Jika mereka berani menyerang, mereka pasti akan membayar mahal. Bukan begitu, bukan begitu. Apakah kita seharusnya hanya menyaksikan keturunan luar biasa itu jatuh ke tangan manusia dan dipaksa bekerja seperti budak? Raja Kelinci pertempuran mengertakkan gigi karena marah. Bukan itu juga. Dering gelombang-gelombang. Saat itu, perangkat komunikasi di tubuh Raja Kra berdering. Sejak manusia memasuki alam langit, mereka telah membawa segala jenis senjata berteknologi canggih. Tentu saja, klan iblis dengan cepat mengadopsi komunikator yang dapat berkomunikasi dari jarak ribuan mil. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya menerimanya, banyak teknologi mudah telah memasuki rumah ras iblis, dan perangkat komunikasi adalah salah satunya. Itu adalah Raja Umat Manusia yang tak terkalahkan, Lusuen. Murid Raja Kelinci pertempuran berkontraksi saat dia melihat nama yang ditampilkan di perangkat komunikasi. Apa? Banyak Raja Iblis yang terkejut. Nama Lusuen seperti bayangan pohon. Dalam setiap peperangan antara manusia dan iblis, Raja yang tak terkalahkan ini selalu menjadi pusat perhatian. Raja Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya, dan dia dikenal sebagai jagal. Meskipun mereka memandang rendah manusia yang lemah, tidak satupun dari mereka yang berani meremehkan Raja Manusia. Adapun mengapa Lusuen mengetahui nomor komunikasi Raja Kera, itu sangat sederhana. Pada level mereka, selalu ada cara untuk mengetahui detail kontak satu sama lain. Dengan bunyi bip, Battle Rabbit Monarch segera menghubungkan perangkat komunikasi. Proyeksi virtual Lusuen segera muncul di depan banyak iblis elit, berdiri dengan tangan di belakang punggung. Bahkan dari jarak ribuan mil, mereka dapat merasakan aura seorang raja dari proyeksi virtual ini. Tingginya seperti gunung, sedalam lautan, seolah-olah akan turun dari tempat lain kapan saja. Pertempuran Raja Kelinci, sudah lama tidak bertemu. Lusuen menyapa sambil tersenyum. Wajah Raja Kelinci pertempuran menjadi gelap. Hentikan omong kosongmu. Hubungan kita tidak begitu baik. Terakhir kali kita bertemu, kamu bahkan membunuh seorang Raja Ras Kelinci. Katakan padaku tujuanmu datang ke sini. Seperti yang diharapkan dari Raja Kelinci pertempuran. Kamu memang orang yang lugas. Aku yakin kalian sudah menyadari fakta bahwa para jenius ras iblis di gunung segudang iblis milikmu telah jatuh ke tangan manusia. Lusuen berkata sambil tersenyum tanpa sedikitpun kemarahan. Banyak Raja Iblis yang bisa merasakan niat buruk pihak lain, tapi mereka tidak punya pilihan selain menekan kemarahan di hati mereka ketika keajaiban gunung iblis segudang mereka jatuh ke tangan umat manusia. Aku memang mengetahui masalah ini, tapi kalian manusia benar-benar berani menangkap orang suci dari ras kelinci kami. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah kalian mencoba untuk membatalkan gencatan senjata dan memulai perang? Jika anda mau, miriat Demon Mountain kami akan menemani anda sampai akhir. Raja Kelinci pertempuran meraung dengan marah. Kita manusia selalu menjadi ras yang mendukung perdamaian. Kita memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang harmonis di mana semua ras bisa sejahtera bersama. Kita tidak akan memulai perang kecuali kita tidak punya pilihan lain. Lu Suwen berkata dengan tenang, Adapun keajaiban ras iblismu yang jatuh ke tangan kami manusia, itu terjadi di medan perang iblis langit. Menurut kesepakatan antara kedua ras kami, dunia luar tidak dapat mengganggu apapun yang terjadi di dunia. Medan perang setan langit. Oleh karena itu, kami tidak melanggar perjanjian. Semuanya sangat normal. Ia mengungkapkan bahwa umat manusia tidak pernah merusak perdamaian. Diam. Raja Kelinci pertempuran meraung. Kalian manusia menangkap orang suci ras kelinci kami, dan kalian masih mengatakan bahwa kalian tidak melanggar perjanjian. Perilaku seperti ini saja sudah cukup untuk membuat kalian manusia mati. Apakah kalian mengerti? Raja Kelinci pertempuran sangat marah. Setiap manusia tercela dan tidak tahu malu. Mereka bahkan sesumbar bahwa mereka adalah ras yang menganjurkan perdamaian dan menyukai masyarakat yang harmonis. Harmonis, pantatku. Di dunia ini, tidak ada ras yang lebih menyukai perang selain manusia. Terlepas dari segalanya, hanya senjata berteknologi tinggi yang dikembangkan manusia saja yang ada untuk menghancurkan kehidupan. Ini adalah bukti utamanya. Namun orang ini membual bahwa manusia mencintai perdamaian. Apakah dia punya rasa malu? Lusuen, menurutku kamu menelpon bukan untuk bertengkar dengan kami. Raja Gagak sangat tenang. Ia menatap Lusuen dan berkata, Bicaralah. Apa sebenarnya motifmu yang sebenarnya? Dapat dikatakan bahwa Lusuen tidak ada di sini untuk menimbulkan masalah, mengejek, atau membesar-besarkan masalah tersebut. Sepertinya dia punya motif lain. Asal ada motif dan syaratnya, boleh dibicarakan. Baik itu ras manusia atau ras iblis, keduanya tidak siap untuk memulai perang. 725. Tebus para jenius ras iblis. Setelah mendengar ini, ekspresi Raja Iblis berubah. Mereka segera mengerti apa yang dimaksud Lusuen. Raja manusia ini jelas ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras mereka. Di masa lalu, ras iblis juga telah menangkap banyak elit manusia dan menggunakan mereka sebagai budak, menyiksa mereka siang dan malam. Umat manusia telah membayar harga yang sangat mahal sebagai imbalan atas para elit manusia ini. Sekarang setelah keadaan berubah, akhirnya giliran mereka. Apa yang kamu inginkan? Suasana hati Raja Kelinci pertempuran langsung menjadi tenang. Jika ada kesempatan untuk menebus orang suci ras kelinci, maka ia bersedia mencobanya. Bagaimanapun, kekuatan seluruh ras kelinci masih jauh dari cukup untuk menyerang wilayah ras manusia. 500 miliar koin federal. Lusuen mengulurkan lima jari. Setelah mendengar ini, Raja Kelinci pertempuran langsung merasa lega. Jadi itu hanya 500 miliar koin federal. Meski jumlah itu banyak bagi rakyat biasa, namun tidak banyak bagi para raja. Jika mereka dapat menghabiskan 500 miliar koin federal untuk menyelesaikan masalah ini, maka itu akan menjadi sangat mudah. Tidak masalah, saya dapat segera menyiapkan sumber daya senilai 500 miliar koin federal. Kata Raja Kelinci pertempuran dengan suara yang dalam. Meskipun tidak ada koin federal di dalamnya, ia dapat menyediakan sumber daya yang setara dengan 500 miliar koin federal. Misalnya, segala jenis tumbuhan roh, biji, dan segala jenis kekayaan alam. Ini semua adalah hal yang dibutuhkan umat manusia. Tunggu, aku bilang masing-masing 500 miliar. Lusuen melambaikan tangannya. Dia ingin memperbaiki hal ini. Apa? Setelah mendengar ini, ekspresi Raja Iblis berubah drastis. Hanya seorang jenius ras iblis yang membutuhkan 500 miliar koin federal. Sekarang tujuh ras iblis jenius telah ditangkap, bukankah mereka harus memberi kompensasi 3,5 triliun koin federal? Bahkan bagi seorang raja, jumlah ini akan membuat mereka bangkrut. Apakah kamu menjadi gila karena memikirkan uang? Raja Kelinci pertempuran meraung. Lusuen tersenyum tipis. Jangan khawatir, ini hanya bonus. Selain 500 miliar koin federal, kita juga perlu menyiapkan ramuan roh berumur seribu tahun, harta karun, dan buku panduan rahasia tingkat raja yang tiada taraf. Selain itu, kita manusia tidak boleh memiliki manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf ini. Jika tidak, kita tidak akan membutuhkannya. Dia terus menyatakan kondisinya. Mustahil. Raja Kelinci pertempuran memelototi Lusuen. Hanya 500 miliar koin federal per orang sudah merupakan jumlah yang sangat besar. Namun, dia masih menginginkan begitu banyak harta karun. Untuk apa dia mengikuti perlombaan iblis? Domba gemuk, dibantai dengan mudah. Manusia, kamu tidak memiliki ketulusan sama sekali. Raja Harimau menatap Lusuen dengan marah. Ramuan roh berumur seribu tahun. Hanya kamu yang bisa memikirkan hal seperti itu. Bahkan kami, para raja iblis, menginginkan ramuan roh seperti itu. Bagaimana kami bisa menggunakannya untuk menebus kejeniusan ras iblis? Kenapa kamu tidak menggunakannya saja? Pergi merampok seseorang. Ada juga artefak berharga. Masing-masing artefak adalah harta rahasia raja iblis. Itu adalah harta karun yang dapat diwariskan selama puluhan ribu tahun. Begitu diperoleh, artefak tersebut dapat meningkatkan kekuatan seorang raja secara signifikan. Ini adalah senjata strategis yang tidak mungkin diperdagangkan. Sedangkan untuk manual rahasia tingkat raja yang tiada taranya, bahkan miriat monster mountain kami tidak memiliki banyak manual rahasia tingkat ini. Anda masih ingin meminta harga selangit. Anda ingin tepat tujuh manual. Apakah menurut Anda monster raja kami bodoh? Sangat bisa dibayangkan bahwa jika tujuh jenius dari klan Yao ditukar kembali sesuai dengan standar ini, gunung seribu monster pasti akan menderita kehilangan kekuatan yang besar, dan mereka akan kehilangan muka. Yang terpenting, ini pada dasarnya memberikan bantuan kepada musuh. Hanya dengan menyerahkan harta karun ini, tidak diketahui berapa banyak manusia jenius yang akan tercipta. Ini semua akan menjadi musuh besar ras iblis di masa depan. Perilaku bodoh seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Permintaanmu seperti ini terlalu berlebihan. Jelas sekali kamu ingin ras monster kami memotong daging kami. Apakah kamu punya hati nurani dengan menanyakan harga seperti itu? Raja gagak mengatupkan giginya. Ia merasa permintaan ini terlalu berlebihan. Jangan setuju. Raja Kera meraung, jika mereka menginginkan perang, maka mari kita berperang. Saat ini, manusia terkutuk ini tidak bersedia menyerahkan harta karun itu. Lalu, di masa depan, saya secara pribadi akan masuk ke wilayah umat manusia untuk mengambil mereka. Titik, aku akan membawa miliaran kepala manusia bersamaku. Raja Kera sangat kejam dan kejam. Sejak dia mengetahui bahwa jenius tak tertandingi dari klan Kera, Kera Guntur, dibunuh hidup-hidup oleh manusia dan bahkan digunakan sebagai makanan, dia sangat marah sehingga dia bahkan ingin membunuh Siaping. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak setuju dengan kondisi memalukan seperti ini. Ini tidak berbeda dengan menyerahkan wilayah dan membayar ganti rugi setelah kekalahan. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Mempertahankan para jenius dari ras monster ini sebagai budak tidaklah buruk. Di masa depan, kita bahkan dapat membawa mereka bersama kita untuk menyerang gunung monster segudang dan memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Balapan, kata Lusuen sambil tersenyum. Namun, senyuman seperti ini membuat banyak raja monster merasa sangat jijik. Mereka bahkan merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Ini bukanlah hal yang mustahil. Bagaimanapun, para jenius dari ras monster ini semuanya memiliki bakat untuk menjadi raja, dan beberapa bahkan memiliki bakat untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Pada waktunya, mereka semua mungkin menjadi monster kings. Pada saat itu, tujuh raja monster yang tak terkalahkan akan datang untuk menyerang gunung monster segudang dan memimpin jalannya. Ras monster akan dilanda teror saat menyebut nama mereka, menundukkan kepala dan saling membunuh. Pemandangan seperti ini membuat mereka sangat ketakutan. Meskipun mereka tidak menyangka bahwa para jenius dari ras monster ini akan menyerah begitu saja dan rela bertarung demi umat manusia. Masalahnya adalah jika manusia ini memiliki semacam metode untuk mencuci otak para jenius dari ras monster ini, maka mereka akan menghadapi beberapa musuh yang menakutkan. Manusia, kamu keterlaluan. Apakah kamu masih punya moral? Wajah battle rabid monark gelap seperti arang. Jika itu bukan proyeksi virtual tetapi tubuh asli Lusuen, ia pasti akan bergegas dan bertarung dengan Lusuen selama 300 ronde, memukulinya sampai mati. Raja monster lainnya juga merasakan niat jahat Lusuen. Kekuatan destruktif adalah yang kedua. Yang paling penting adalah itu menjijikan. Tidak diketahui seberapa besar kerusakan mental yang akan ditimbulkan pada monster Aceh. Ini adalah serangan psikologis. Aku hanya memberimu rasa obatmu sendiri. Bukankah kamu melakukan hal yang sama ketika monster Aceh menangkap para elit umat manusia? Anda memaksa para elit umat manusia untuk menjadi budak dan membuat banyak manusia biasa mati sebagai umpan meriam untuk menyerang kota dan menjarah wilayah. Anda tidak mungkin melupakan metode ini, bukan? Lusuen mencibir dengan kilatan dingin di matanya. Selama perang antara umat manusia dan ras monster, mereka menggunakan segala macam metode kotor dan tercelah. Mereka menggunakan manusia biasa sebagai umpan meriam untuk memblokir bagian depan sebagai tembok manusia. Jika pasukan manusia takut melukai manusia biasa dan serangan mereka melemah, ras monster akan mengambil kesempatan untuk menyerang kota dan menjarah. Itu sebabnya terjadi pertikaian darah antara kedua belah pihak yang tidak dapat diperbaiki. Anda, raja monster lainnya mengertakkan gigi. Mereka memang pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, tetapi orang-orang dari ras yang berbeda pasti mempunyai niat yang berbeda. Jadi bagaimana jika mereka menggunakan manusia sebagai umpan meriam? Lagipula, bukan monster Aceh yang mati. Tapi sekarang, giliran mereka yang dipaksa menjadi seperti itu oleh manusia terkutuk ini. Pikirkan baik-baik, saya hanya akan memberi anda waktu tiga hari untuk mempertimbangkannya. Jika anda tidak setuju, lupakan masalah ini dan biarkan mereka tinggal di wilayah umat manusia selamanya. Lusuen tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengan raja monster ini. Dengan sekejap, dia segera menutup telepon dan mengakhiri panggilan. Berengsek. 726. Sialan manusia. Raja monster mengertakkan gigi. Kami jelas tidak setuju dengan pemerasan mereka. Jika semua orang melakukan ini dan menculik keturunan raja monster, kami memerlukan sejumlah besar uang untuk menebus mereka. Maka, tidak ada uang dari gunung segudang iblis kami yang bisa menebusnya. Isi lubang ini. Manusia-manusia ini mengira mereka bisa mengintimidasi dan memeras kita monster Aceh seperti ini. Mereka sedang bermimpi. Mereka dengan tegas menentang penyerahan semacam ini. Masalahnya, jika kita tidak setuju, Tulinglong dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Kata raja monster dengan cemas. Jika ini adalah monster biasa, maka mereka tidak perlu peduli sama sekali. Masalahnya adalah monster-monster yang ditangkap ini semuanya adalah penerus raja monster, setara dengan pangeran suatu negara. Jika mereka masih acu tak acu setelah ditangkap, lalu bagaimana orang lain memandang miriat Demon Mountain? Tekanan? Segera tingkatkan tekanannya. Raja monster meraung. Kumpulkan jutaan pasukan di perbatasan, kumpulkan berbagai raja monster, ciptakan kepanikan dan kegugupan, ciptakan awan gelap perang, dan tekan perbatasan dengan tentara. Saya tidak percaya manusia bodoh ini berani mengambil risiko menyinggung kita monster Aceh dan melanjutkan pemerasan semacam ini. Saya ingin menakut-nakuti manusia pengecut itu sampai mereka kencing di celana. Dia mengusulkan untuk mengumpulkan raja monster yang tak terhitung jumlahnya untuk menekan umat manusia. Banyak monster king mengangguk. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Lu Suwen ini berpikir bahwa dengan menelepon, dia dapat menakuti mereka hingga berlutut, menyerah, dan dengan patuh meminta maaf. Lelucon yang luar biasa. Ketika monster Aceh menaklukkan dunia dan mengobarkan perang di mana-mana, entah di mana manusia sedang bermain lumpur. Itu benar. Tekan dulu dan protes secara diplomatis. Tekan perbatasan dengan tentara dan terus tekan. Saya tidak yakin mereka bersedia mengambil risiko perang untuk menyinggung perasaan kita. Kami pasti tidak setuju dengan pemerasan yang kurang ajar seperti ini. Jika tidak, dalam jangka panjang, martabat ras monster akan hilang. Banyak raja monster yang sombong dan sulit diatur. Bagaimana mereka bisa diperas dengan mudah. Kecuali jika benar-benar diperlukan, mereka tidak akan menyetujui pemerasan semacam ini. Saat ini, di sebuah vila di kawasan elit Universitas Yan Huang. Xia Ping telah kembali ke Universitas Yan Huang dengan kapal perang super. Tu Linglong, Gagak Kemalangan, dan monster lainnya secara alami mengikutinya kembali. Namun, ada banyak ruangan di vila, jadi tidak masalah memberi makan beberapa orang. Kepala sekolah, apakah menurutmu kelompok Raja Iblis itu tidak akan setuju? Xia Ping berkedip. Dia sedang melakukan panggilan video dengan kepala sekolah Lu Suwen. Lu Suwen tersenyum. Tentu saja, mereka tidak akan menyetujui pemerasan terang-terangan seperti itu. Mereka mungkin akan menggunakan segala macam trik, seperti ancaman dan godaan. Hanya ketika semua metode ini hilang barulah mereka mempertimbangkan kompensasi. Tapi jangan khawatir. Inilah yang disebut negosiasi. Siapapun yang tidak bisa menahan tekanan akan kalah terlebih dahulu. Bagaimanapun, dengan keturunan Raja Iblis di tangan kita, kita sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Dia tampak seperti dia telah mengendalikan segalanya. Dia sudah memperhitungkan reaksi para Raja Iblis ini. Dimengerti, kepala sekolah, Xia Ping mengangguk. Lu Suwen berkata dengan suara rendah, ingatlah untuk berhati-hati. Meskipun Universitas Yan Huang masih sangat aman, tidak ada jaminan. Jika Raja Iblis ini marah dan mengirimkan pembunuh terkemuka, kamu masih dalam bahaya. Jadi, kamu harus waspada dan melindungi dirimu sendiri. Dia mengingatkan Xia Ping untuk berhati-hati. Setelah mengatakan ini, Lu Suwen menutup panggilan video dan mengakhiri panggilan. Sepertinya kalian tidak terlalu dihargai di antara ras Iblis. Kalian hanya membuat alasan untuk sejumlah kecil uang. Kalian sama sekali tidak berterus terang. Xia Ping memandang Tu Linglong dan Iblis lainnya dengan sedikit jijik. Omong kosong asteris T. Tu Linglong dan Iblis lainnya meludai manusia tak tahu malu ini. Menebusnya akan menelan biaya setidaknya 500 miliar koin federal, dan mereka juga harus diberikan artefak berharga, ramuan roh berusia seribu tahun, dan manual rahasia tingkat raja yang tiada taraf. Ini jelas seekor singa yang membuka mulutnya dan memperlakukan ras Iblis sebagai domba gemuk untuk disembeli. Jika otak mereka dipenuhi kotoran, mereka hanya akan menyetujui permintaan yang konyol dan konyol itu. Jika mereka adalah Raja Iblis, mereka tidak akan mau tunduk pada perilaku konyol dan konyol seperti itu. Mereka pasti tidak akan menundukkan kepala. Tetapi jika itu masalahnya, harapan mereka untuk kembali ke miriat Demon Mountain akan semakin tipis. Mereka mungkin harus tinggal di dunia manusia selama sisa hidup mereka sebagai budak. Memikirkan hal ini, mereka merasakan keputusasaan yang tiada taraf. Lupakan saja, tanpa jagal sang, kita tidak akan makan babi berbulu lagi. Siaping tidak peduli dengan penolakan kelompok Raja Iblis. Bahkan jika mereka tidak ingin menebusmu, masih banyak orang atau setan yang ingin membelimu. Sejak awal, dia sudah menyiapkan dua rencana. Pertama, kelompok Raja Iblis akan dengan patuh menjadi pengisap dan bersedia diperas olehnya. Dengan cara ini, semua orang akan senang. Kedua, meskipun kelompok Raja Iblis tidak setuju, dia bisa menjual keturunan Raja Iblis ini kepada orang lain. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan Raja Iblis dengan bakat luar biasa. Jika dia bisa menangkapnya, itu akan menjadi suatu kehormatan besar. Ia yakin akan banyak orang kaya yang memilih untuk membelinya. Bahkan ras Iblis pun tidak bersatu. Orang baik dan orang jahat bercampur dan saling bertarung tanpa henti. Banyak juga ras yang bermusuhan dengan setan harimau, setan kelinci, gagak neraka, dan lain sebagainya. Jika ada kesempatan untuk menangkap satu atau dua keturunan, dia yakin kekuatan lain dari Myriad Demon Mountain juga akan sangat bahagia. Apa? Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Tu Linglong secara naluriah merasakan niat jahat manusia yang tidak tahu malu ini. Siaping tersenyum dan berkata, Tidak banyak. Saya hanya ingin mengadakan pelelangan. Lelang. Mendengar ini, gagak kemalangan dan Iblis lainnya tiba-tiba merasa putus asa. Mereka ingin pingsan saat itu juga. Manusia yang penuh kebencian ini benar-benar memperlakukan mereka sebagai barang untuk dilelang. Ini sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Setelah masalah ini selesai, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan Myriad Demon Mountain. Memikirkan hal ini, Siaping segera mengambil tindakan. Dia memposting di forum bahwa dia akan melelang beberapa keturunan Raja Iblis di pasar online suatu hari nanti. Penawar tertinggi akan mendapatkannya. Mereka yang ingin membelinya harus bergegas. Begitu hal ini dikatakan, semua manusia di alam cloud langsung bersemangat. Apa yang anak ini katakan? Dia ingin melelang keturunan Raja Iblis di depan umum. Apakah dia gila? Mungkinkah itu berita palsu? Keturunan Raja Iblis semuanya jenius dari ras iblis yang tinggal di gunung segudang iblis. Manusia harus membayar mahal untuk menangkapnya. Itu setara dengan pangeran kerajaan manusia. Bagaimana bisa? Begitu mudahnya menangkapnya? Itu benar. Orang yang memposting berita ini bernama Siaping. Dia adalah juara pertarungan jenius tahun ini. Dia baru saja memasuki medan pertempuran iblis surgawi dan mungkin menangkap keturunan Raja Iblis di sana. Sial? Benarkah? Kalau begitu, mari kita lihat sendiri. Jika aku bisa membeli keturunan Raja Iblis untuk menjaga rumahku, betapa hebatnya itu. Saat keturunan ini tumbuh besar, mereka akan menjadi Raja Iblis dan Preman Super. 727 Apa latar belakang keturunan Raja Monster itu? Jika mereka tidak bagus, kami tidak akan berpartisipasi dalam pelelangan. Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin tahu keturunan Monster King mana yang telah ditangkap. Semua orang mengangguk. Bahkan jika mereka adalah keturunan Monster King, ada kesenjangan besar di antara mereka. Beberapa memiliki garis keturunan bangsawan dan bakat yang kuat, sementara yang lain memiliki garis keturunan tipis dan bakat biasa. Perbedaan nilainya seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jangan khawatir, produk Siaping pasti berkualitas tinggi. Siaping segera menjawab di forum. Misalnya, gagak neraka ini memiliki garis keturunan Raja Monster yang murni dan sangat berbakat. Jika kita melelangnya dan membawanya kembali untuk menjaga pintu, itu pasti akan menjadi binatang ilahi yang terbaik. Anda bahkan bisa membiarkannya bernyanyi dan berkokok di depan rumah Anda. Saya jamin orang-orang akan menoleh seratus persen. Dia mengunggah gambar Hellcrow, mengatakan bahwa itu sangat kuat dan bernilai uang. Sialan kamu, Siaping, kamu tidak bisa mengeluarkan gading dari mulut anjingmu. Bagaimana kamu bisa berpikir untuk membiarkan burung gagak berkokok di depan rumahmu? Mengapa kamu tidak pergi ke surga? Burung gagak hanya akan berkokok jika salah satu anggota keluarganya meninggal. Itu simbol yang tidak menyenangkan. Kamu bilang orang akan menoleh seratus persen. Semua orang di keluarga sudah mati dan ada burung gagak yang berkokok. Kelihatannya sangat menyedihkan. Siapa yang tidak penasaran, mudah sekali bagimu untuk mengatakan itu. Omong kosong asteris T di Finebeast, itu hanya kutukan. Beli, orang itu akan diperlakukan seperti leluhur. Itu bukan hewan peliharaan pertempuran. Sekelompok orang terdiam ketika melihat jawaban Siaping. Mulut mereka bergerak-gerak. Bagaimana anak ini bisa berpikir untuk membiarkan burung gagak berkokok di depan rumahnya? Terutama monster seperti gagak kemalangan yang melambangkan kematian. Itu memiliki aura yang tidak menyenangkan, seperti kedatangan dewa kematian. Itu pertanda buruk dan semua orang harus menghindarinya. Gagak kemalangan, sepertinya kamu tidak akan mudah untuk menjualnya. Tidaklah cukup baik jika kamu menjadi seekor burung gagak. Itu pertanda buruk dan kamu menyebutnya kemalangan. Bukankah ini menambah penghinaan pada luka? Siapa yang berani menggunakanmu sebagai hewan peliharaan? Apakah mereka tidak takut dikutuk sampai mati? Siaping memandang gagak kemalangan dengan jijik. Dia tidak menyembunyikannya. Dia membuka halaman web virtual dan membiarkan gagak kemalangan dan monster lainnya melihat informasinya. Gagak kesialan mengalami depresi. Nama ini diberikan oleh nenek moyangnya. Bagaimana bisa disalahkan? Apalagi transaksinya tidak berjalan mulus, dan manusia yang penuh kebencian ini justru meremehkannya. Itu terlalu penuh kebencian. Meskipun ia diculik dan menjadi tahanan, ia masih memiliki martabat kepribadian iblisnya. Namun, ada juga beberapa orang berpengetahuan yang berteriak ketakutan, neraka gagak, bukankah itu ras raja gunung seribu iblis. Dikatakan bahwa garis keturunan mereka sebanding dengan binatang ilahi, dan mereka disebut utusan neraka. Jika mereka naik ke level raja, mereka akan memiliki potensi untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Di masa lalu perang antara ras manusia dan ras iblis, gagak kemalangan telah menjadi pusat perhatian. Entah berapa banyak ahli manusia yang mereka miliki, telah membunuh. Ia mengungkapkan, gagak kemalangan itu tidak sederhana. Jika itu adalah garis keturunan murni gagak kemalangan, maka itu pasti akan sangat mulia. Nilainya sungguh beragam. Awalnya, ketika dia mendengar sekelompok orang mengkritik gagak kemalangan, siaping merasa gagak kemalangan tidak akan mudah untuk dijual. Untung saja masih ada orang yang tahu apa yang baik untuk dirinya, sehingga tidak dianggap mutiara yang tertutup debu. Benar, ini adalah gagak kemalangan yang terkenal. Jika kamu membelinya dan membawanya pulang, itu setara dengan memiliki raja iblis masa depan sebagai hewan peliharaan pertempuran. Masa depannya tidak terbatas. Siaping berteriak, tentu saja, jika menurut Anda gagak kemalangan adalah pertanda buruk, Anda juga dapat melihat barang lain. Misalnya, harimau ini disebut macan logam. Kelihatannya megah dan penuh kekuatan. Semuanya, lihatlah tubuhnya yang ramping, cakar harimau yang tajam, mata yang galak, dan taring yang tajam. Bukankah ia memiliki aura binatang buas prasejarah? Dengan satu cakar, ia dapat menghancurkan gunung. Kalau harimau ganas ini bisa dibawa keluar, kemungkinan besar orang akan menoleh 100%. Saat Anda berjalan, akan ada angin, dan Anda bisa menikmati tatapan iri dan cemburu orang-orang. Ini adalah alat yang harus dimiliki di rumah, bepergian, dan menyombongkan diri. Lagi pula, pemeliharaannya relatif mudah. Ia berspesialisasi dalam memakan biji. Berikan saja beberapa potong besi tua dan ia akan hidup. Ia mengungkapkan, macan logam ini tidak hanya sangat ganas, tetapi juga sangat mudah untuk dipelihara. Ini memiliki banyak keuntungan. Mendengar hal tersebut, macan logam merasa sedih dan geram. Itu adalah calon raja klan iblis harimau, tapi sekarang digunakan sebagai alat untuk pamer, dan seseorang bahkan ingin membawanya jalan-jalan. Sayang sekali. Apalagi cara membesarkannya tidak mudah. Meskipun memakan biji, ia hanya memakan biji berharga yang sangat berharga. Bisa dibilang kalau ingin membesarkannya, manusia kayak biasa harus bangkrut. Manusia yang tidak tahu malu ini jelas-jelas menyembunyikan informasi penting dan menjualnya secara palsu. Perilakunya sangat buruk. Harimau logam. Bukankah itu harimau spesial dari klan iblis harimau? Itu adalah garis keturunan raja. Ini memang produk yang bagus. Saya tidak menyangka spesies seperti metal tiger akan dibawa kembali. Ini sangat kuat. Jika saya bisa menjinakkan harimau ini dan menggunakannya sebagai hewan peliharaan, saya tidak tahu seberapa kuatnya. Sepertinya relatif mudah untuk membesarkannya. Hanya perlu makan zat besi. Banyak orang berseru. Dibandingkan dengan gagak kemalangan, macan logam jelas jauh lebih kuat. Baik secara penampilan maupun keganasan, macan logam jauh lebih baik daripada gagak kemalangan. Bisa dibilang jika seseorang mengajak metal tiger berjalan-jalan di jalan, dia pasti akan menjadi pusat perhatian orang banyak. Terutama beberapa tuan muda yang kaya. Mereka tergoda dan ingin segera mengambil metal tiger untuk dirinya sendiri. Jika gagak kemalangan dan macan logam saja tidak cukup, maka semua orang dapat melihat banteng ini. Ia adalah banteng guntur Unihon. Ia dilahirkan untuk mengendalikan kekuatan guntur. Siaping memperkenalkan Unihon Thunder Bull. Mendapatkan Unihon Thunder Bull ini setara dengan mendapatkan charger ponsel. Kalau kehabisan daya, biarkan menghasilkan listrik. Seperti kata pepatah, isi daya 5 menit, kerja 2 jam. Dengan itu, Anda tidak perlu khawatir komunikator Anda kehabisan daya. Tangkap banyak sapi dan kawin dengannya. Jika saatnya tiba, mereka akan melahirkan banyak Unihon Thunder Bull kecil dan memperkuat keluarga. Mendengar hal tersebut, hidung Unihon Thunder Bull menjadi bengkok. Apa pendapat manusia tercela ini tentang Unihon Thunder Bull? Pengisi daya ponsel. Generator berbentuk setan. Ia sebenarnya ingin memperlakukannya sebagai sapi jantan yang sedang berkembang biak dan membiarkannya kawin terus-menerus. Hanya manusia ini yang bisa memikirkan hal seperti itu. Unihon Thunder Bull sudah bisa membayangkan hari-hari kelamnya di masa depan. Ia akan tinggal di kandang sapi yang gelap dan kotor. Ia akan menjadi kurus dan keempat kakinya gemetar. Tidak buruk. Sepertinya Unihon Thunder Bull tidak buruk. Meski Metal Tiger bagus, tapi terlalu ganas. Saya masih khawatir ia akan menggigit tuannya. Namun, Unihon Thunder Bull lumayan. Setidaknya terlihat lembut dan tidak akan menyakiti orang. Ia, apalagi bisa digunakan sebagai tunggangan. Mengendarai Unihon Thunder Bull, kamu bisa pergi kemana saja di dunia. 728 Tentu saja, selain Unihon Thunder Bull, ada juga Blackwater Explosive BR. Siaping melanjutkan, kekuatan gigitannya adalah salah satu yang terbaik di antara semua monster. Ia setara dengan hiu, bahkan paduan titanium seperti coklat di depan giginya. Ia berjalan sangat ganas. Kecepatan tertingginya lebih cepat dari mah satu. Ia memiliki daya tahan yang luar biasa. Ia dapat berlari ribuan meter ke atas gunung seperti di tanah datar. Ia dapat berlari selama tiga hari tiga malam tanpa terengah-engah. Ia sangat kuat. Ia bahkan dapat mencabut gunung kecil dan melemparkannya seperti bola. Tapi pekerjaan utama beruang peledak yang ganas adalah bertingkah lucu. Ayo, tunjukkan ekspresi yang sederhana dan jujur kepada semua orang. Dia memaksa Blackwater Explosive BR untuk bertingkah lucu. Ia bahkan mengambil gambar sederhana dan jujur dan mengunggahnya. Kelihatannya sangat lucu, seperti panda di bumi pada kehidupan sebelumnya, bulat dan gemuk. Ya Tuhan, apakah ini beruang peledak Blackwater? Itu sangat lucu. Saya ingin menangkapnya sebagai hewan peliharaan. Kelihatannya lembut dan halus, seperti mainan berbulu di rumah. Lucu sekali. Aku bisa merasakan hatiku yang feminin meleleh. Luar biasa. Semuanya. Lihat cakar beruang yang mengejutkan ini. Ia mungkin bisa membelah gunung kecil menjadi beberapa bagian dengan satu tamparan. Tapi tugas utamanya adalah bertingkah lucu. Benarkah? Gambar ini terlalu lucu. Banyak gadis yang tertarik dengan ekspresi jujur Blackwater Explosive BR saat melihat gambar tersebut. Mereka semua berseru bahwa itu lucu dan ingin menangkapnya dan membawanya pulang. Tidak, pekerjaan utamaku bukanlah bertingkah manis. Beruang peledak Blackwater sangat sedih ketika melihat komentar tersebut. Ia ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dulunya adalah monster yang sangat ganas. Monster yang tak terhitung jumlahnya akan gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Dengan satu tamparan, monster yang tak terhitung jumlahnya akan hancur berkeping-keping. Terlebih lagi, temperamennya sangat buruk. Ia akan bertarung dengan orang lain tanpa alasan, meninggalkan banyak luka di tubuhnya. Tapi sekarang, manusia tercela ini menyuruhnya bertingkah lucu. Jika masalah ini disebarkan kembali ke klan beruang, reputasi beruang peledak air hitam akan hilang. Lagi pula, siapa yang takut pada beruang yang hanya tahu cara bertingkah lucu? Saat ini, ia hanya berharap bisa segera menamparkan manusia yang telah merusak reputasinya. Tentu saja, yang paling berharga adalah Widow Speeder. Siaping berkata sembarangan, jangan tertipu oleh penampilannya yang ganas dan penampilannya yang sangat beracun, seolah-olah itu adalah binatang ajaib dari neraka. Faktanya, bagian dalamnya cukup lembut. Dan ia bisa mengeluarkan banyak sutera laba-laba. Sutera laba-laba ini tahan terhadap api dan air. Sangat kuat, dan terbuat dari bahan bermolekul tinggi. Sangat berharga. Kalau saya bisa mendapatkan laba-laba janda ini, saya bisa memperlakukannya sebagai kuli, meludahkan sutera siang dan malam. Lalu, saya bisa mengumpulkan sutranya dan mengolahnya menjadi pakaian selam, rompi anti peluru, rompi tahan api, dan segala macam pakaian. Bisa dikatakan ini hanyalah sebuah pabrik bahan baku super. Memperolehnya setara dengan memperoleh rejeki yang sangat besar. Ia mengatakan bahwa Widow Speeder adalah yang paling hemat biaya. Jika dia membeli kembali laba-laba janda ini, dia tidak hanya tidak akan menderita kerugian, tetapi dia juga akan mampu menghasilkan keuntungan yang stabil. Tidak, saya tidak ingin memintal sutera. Saya tidak ingin menjadi pabrik bahan mentah. Melihat konten yang dikirim oleh Siaping, wajah laba-laba janda itu berubah menjadi hijau. Tampaknya mereka melihat dirinya sebagai angkatan kerja yang terjepit secara ekstrim. Setiap hari, di bawah cambuk pemilik budak, ia bekerja keras untuk memuntahkan sutera laba-laba. Jika berani membangkang, atau beban kerjanya dikurangi, ia akan dipukuli dan tidak punya makanan untuk dimakan malam ini. Masa depan seperti itu terlalu gelap. Itu lebih buruk dari kematian. Luar biasa, saya tidak menyangka laba-laba janda memiliki fungsi ekonomi seperti itu. Jika aku membeli laba-laba janda ini, bukan hanya aku tidak akan menderita kerugian, aku bahkan mungkin bisa mendapat untung besar di masa depan. Ia memang keturunan Raja Iblis yang paling hemat biaya. Banyak manusia yang tergoda, terutama beberapa orang kikir yang sangat teliti dalam perhitungannya. Mereka dengan panik menghitung berapa banyak keuntungan yang bisa mereka peroleh setelah mendapatkan Widow Speeder. Segera, beberapa orang dengan cepat menghitung. Memang benar, nilai ekonomi dari Widow Speeder sangat tinggi. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka akan bisa menghasilkan keuntungan tanpa akhir. Akhirnya, ada monster bernama Raksasa Bermata 3. Siaping memperkenalkan Raksasa Bermata 3. Karena orang ini berwujud manusia, dia mungkin tidak sekuat monster lain sebagai hewan peliharaan perang. Namun, dia sangat tinggi. Tingginya 4 hingga 5 meter dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia dapat sepenuhnya bekerja di industri konstruksi. Ia dapat memindahkan semua jenis barang dan sangat efisien. Ia adalah hewan peliharaan perang yang dapat digunakan sebagai kuli, dan juga dapat bekerja tanpa keluhan. Dia memuji Raksasa Bermata 3, mengatakan bahwa dia juga merupakan hewan peliharaan perang yang baik. Namun, ketika Raksasa Bermata 3 mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau seluruhnya. Manusia hina ini sebenarnya ingin ia bekerja sebagai kuli. Dia bahkan ingin itu berfungsi sebagai hewan peliharaan perang bagi manusia-manusia tercelah itu dan membawa batu bata kemana-mana. Kapan ras bangsawan Raksasa Bermata 3 direduksi menjadi seperti itu? Itu hanya bisa membawa batu bata di lokasi konstruksi. Baginya, ini merupakan penghinaan besar. Ia tidak bisa mentolerirnya sama sekali. Ini Raksasa Bermata 3, seperti yang diharapkan dari seorang Raksasa. Ini sangat tinggi. Tingginya 4 sampai 5 meter, dan tampak seperti gunung kecil. Lihatlah otot-ototnya. Mereka sekeras batu. Memang sangat kuat. Ini perisai daging super. Jika kita bisa mendapatkannya dan menjinakannya, itu akan menjadi pengawal super. Jika kita menemui bahaya, kita bisa menyeretnya bersama kita. Saya jamin itu akan sangat berguna. Banyak manusia juga yang takjub. Mereka semua ngiler melihat Raksasa Bermata 3. Itu tidak bisa digunakan sebagai hewan peliharaan pertempuran, tapi bisa digunakan sebagai pengawal. Akan sangat menakjubkan untuk membawanya. Raksasa Bermata 3 sangat tertekan hingga ingin muntah darah. Sungguh menyedihkan bekerja sebagai ubin lantai. Manusia-manusia tercela itu menginginkannya menjadi perisai daging dan menyeretnya bersama mereka ketika mereka menghadapi bahaya. Menurut mereka, Raksasa Bermata 3 itu apa? Benar, bukankah mereka bilang ada monster lain? Seseorang sangat berpengetahuan dan tahu bahwa Siaping mempunyai setan dalam dirinya. Dikatakan bahwa dia adalah orang suci dari ras iblis. Namanya Tulinglong, dan dia memiliki wajah yang sangat cantik. Terlebih lagi, sosoknya cukup seksi. Dia bahkan memasang foto Tulinglong. Banyak orang berseru kaget. Ya Tuhan, dia adalah nyonya suci para monster. Dia sangat cantik. Saya bersedia mempersingkat hidup saya 30 tahun jika saya bisa mendapatkan hewan peliharaan ini. Kenapa dia tidak dilelang? Saya mampu membelinya. Jangan bersaing dengan saya. Banyak orang berteriak. Mereka semua tertarik pada Tulinglong, terutama para pria. Mereka berteriak dan menyatakan bahwa mereka sudah mulai jatuh cinta setelah melihat foto tersebut. Siaping segera berkata, dia tidak untuk dijual. Dia adalah pelayan penghangat tempat tidurku. Aku tidak akan menjualnya tidak peduli berapa banyak uang yang kamu tawarkan. Semuanya, menyerahlah. Tujuh ratus dua puluh sembilan. Tidak untuk dijual. Mendengar ini, seseorang langsung berteriak. Siaping, kenapa kamu tidak bisa menjualnya? Apakah kamu tidak ingin uang? Tidak peduli berapa harganya, saya mampu membelinya. Sebutkan saja harganya. Ia mengungkapkan keinginannya untuk memiliki Tulinglong. Aku tidak akan menjualnya. Siaping hanya mengucapkan dua kata, tapi sikapnya sangat tegas. Kenapa tidak? Apakah Bestart ini ingin menggunakannya untuk dirinya sendiri? Pasti begitu. Itulah Ras Saintes of the Rabbit. Bukankah lebih baik menikmatinya sendiri? Tak tahu malu. Pelacur ini pasti akan berhubungan seks setiap malam. Aku penasaran bagaimana dia akan menyiksa Ras Saintes of the Demon ini. Sial, biarkan anak ini berhubungan seks. Dia tidak akan bisa bangun besok. Sekelompok orang mengutuk Siaping dengan keras, berharap Siaping akan segera mati dan tidak pernah bangun lagi. Dengan begitu, dia mungkin berubah pikiran dan menjual Tulinglong. Namun, tidak peduli apa yang mereka katakan, Siaping tidak berubah pikiran. Sekelompok orang memukul dada mereka, merasa sangat menyesal. Namun, tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Siaping jika dia tidak ingin menjualnya. Manusia yang tidak tahu malu. Wajah cantik Tulinglong memerah saat dia menatap marah ke arah Siaping. Meskipun dia merasa sangat beruntung di dalam hatinya karena manusia menjijikan ini tidak berniat menjualnya, bukankah itu berarti manusia ini akan benar-benar memperlakukannya sebagai pelayan yang menghangatkan tempat tidurnya. Memikirkan hal ini, dia merasa masa depannya suram. Dia mungkin harus bekerja seperti budak bagi manusia ini selama sisa hidupnya. Benar, berapa harga keturunan Raja Iblis ini? Seseorang akhirnya memikirkan pertanyaan ini. Mereka ingin mengetahui harga battle pet tersebut. Harga awalnya adalah 300 miliar koin federal. Siaping mengumumkan harganya. F. Chuck, kenapa kamu tidak merampok bank saja? 300 miliar. Kamu gila. Tahukah kamu apa itu? Itu angka astronomi. 300 miliar untuk battle pet, dan itu harga awal. Apakah kamu gila, atau kami gila? Semua orang tercengang saat mendengar harga ini. Itu adalah angka yang tidak dapat mereka bayangkan. Bahkan seorang Grandmaster mungkin harus bangkrut untuk membelinya. Bahkan seorang Raja harus mengeluarkan uang. Bagaimanapun, ini hanyalah harga awal. Jika masih ada lelang, banyak Taipan yang akan memperjuangkannya, dan harganya mungkin akan terus melonjak. Tersesat jika kamu tidak punya uang. Kata-kata siaping sama sekali tidak sopan. Apakah menurutmu pet perang bisa dibeli oleh orang miskin? Target pelanggan saya bukanlah orang miskin seperti Anda. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri, mengerti. Dia membenci orang-orang miskin itu. Seseorang langsung merasa tidak puas. 300 miliar koin federal, tahukah Anda apa artinya? Hanya keluarga kerajaan yang mampu membayar jumlah tersebut. Siapa yang akan membeli hewan peliharaan pertempuran dengan uang sebanyak itu? Dia merasa siaping meminta harga selangit. Pada dasarnya tidak banyak orang yang mampu membelinya. Ini bukan hewan peliharaan perang. Ini adalah Raja Iblis masa depan. Siaping berkata dengan nada meremehkan, jika kamu membelinya kembali dan merawatnya dengan hati-hati, mereka pasti akan menjadi Raja Monster di masa depan. Bagaimanapun, bakat mereka langka dan luar biasa. Katakan padaku, apakah layak membeli Diamond King seharga 300 miliar? 300 miliar untuk membeli Diamond King. Jika dia bisa membelinya, maka itu akan sangat berharga, dan itu akan sangat berharga. Bagaimanapun, Raja Iblis adalah ahli Raja Rilem. Jika suatu klan memperolehnya, maka klan tersebut akan segera dapat maju menjadi klan Raja Rilem, dan kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Dengan ahli King Rilem, kecepatan mereka menghasilkan uang hampir sama dengan mesin pencetak uang. Mereka bisa dengan santai keluar dan berpetualang, memasuki reruntuhan untuk mencari harta karun, dan menjadi kaya dalam semalam. Sungguh berharga bisa mendapatkan ahli King Rilem hanya dengan 300 miliar. Siaping, jangan membual di sini. Bakat adalah bakat. Apakah mereka bisa menjadi Raja Iblis atau tidak adalah masalah lain? Banyak orang jenius yang tiada taranya telah terperangkap di alam Grandmaster selama beberapa dekade dan belum mampu menerobos selama ratusan tahun. Ini bukanlah kejadian langka. Seseorang berteriak, Anda jelas-jelas menggunakan janji kosong untuk menipu orang. Jadi bagaimana jika itu hanya janji kosong? Potensi mereka jelas bagi semua orang. Siaping berkata dengan nada meremehkan, membeli dan menjual itu sendiri adalah hal yang berisiko. Mungkin saja menjadi kaya dalam semalam, atau mungkin kehilangan segalanya. Jika mereka sudah menjadi Raja Iblis, apakah menurutmu 300 miliar mampu membelinya? Semua orang tercengang. Memang benar demikian. Jika mereka sudah menjadi Raja Iblis, maka 300 miliar bukanlah harga awal sama sekali. Bahkan akan ada orang yang memperebutkan 3 triliun. Nilai Raja Iblis sungguh luar biasa. Singkatnya, terserah kamu mau atau tidak. Siaping tidak mau membuang-buang nafas pada sekelompok orang ini. Saya akan melelang keturunan Raja Iblis ini di toko online dalam satu hari. Harga awalnya adalah 300 miliar koin federal, dan penawar tertinggi akan mendapatkannya. Jika Anda tidak punya uang, jangan datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Ini bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang miskin. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak ingin melanjutkan membalas dan langsung offline. Sial! Siaping terlalu sombong. Dia jelas meremehkan orang miskin seperti kita. Seseorang marah dan merasa bahwa dia telah diremehkan oleh Siaping. Nada seperti itu jelas meremehkan orang miskin seperti mereka. Seseorang memahami Siaping dengan sangat baik, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mau bagaimana lagi? Keturunan Raja Iblis terlalu berharga, jadi wajar jika dia menjadi sedikit sombong. Jika dia tidak punya uang, maka dia bahkan tidak bisa membeli sehelai rambut pun. Semuanya, boykot dia dan buat pelelangan ini sia-sia. Coba saya lihat di mana anak ini akan meletakkan wajahnya. Seseorang menyarankan agar mereka ingin memboykot Siaping dan tidak melelang keturunan Raja Iblis. Berhenti bicara omong kosong. Bagaimana kita bisa memboykotnya? Memang benar, ini adalah keturunan Raja Iblis. Jika kita melewatkan kesempatan ini, maka kita tidak tahu kapan kesempatan berikutnya akan datang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Benar, itu adalah klan Iblis jenius dengan potensi menjadi Raja Iblis. Siapa yang tidak menginginkannya? Jika mereka beruntung dan salah satu dari mereka menjadi Raja Iblis, maka mereka akan menjadi kaya. Meskipun nada bicara Siaping anak ini agak buruk, siapa yang menyuruhnya memiliki barang bagus seperti itu? Saya kira akan ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan. Semua orang merasa boykot ini sama sekali tidak sah. Bahkan jika beberapa orang tidak menyukai Siaping, itu tidak ada gunanya. Tidak seorang pun akan melewatkan hal yang benar-benar bagus, dan tidak ada yang akan menyerah. Dibandingkan dengan manfaatnya, apa yang dimaksud dengan dendam sementara? Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia cloud dan diketahui oleh banyak keluarga berdaulat. Mereka semua gempar. Mereka tidak mengira ada seseorang yang berani melelang kejeniusan Raja Iblis di depan umum. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, beberapa keluarga berdaulat sangat tergoda. Tidak banyak kesempatan seperti ini untuk mendapatkan keturunan Raja Iblis. Bagaimanapun, keturunan ini biasanya tinggal di Myriad Demon Mountain. Jika mereka ingin menculik mereka, mereka harus membunuh mereka. Gunung Segudang Iblis adalah kolam naga dan sarang harimau. Memasukinya berarti kematian. Oleh karena itu, mereka tidak punya peluang sama sekali. Namun, seseorang sebenarnya menculik enam atau tujuh keturunan Raja Iblis dari Medan Pertempuran Iblis Surgawi. Ini adalah peluang besar. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, mereka akan disambar petir. 730 Pada saat itu, banyak elit Iblis telah kembali dari Medan Perang Skydemon di Gunung 10.000 Iblis. Banyak petinggi Iblis segera mendengar berita bahwa Tulinglong dan para jenius Iblis lainnya telah ditangkap. Hal ini menyebabkan keributan di seluruh Gunung 10.000 Iblis. Deklarasi Perang Ini adalah deklarasi perang antara manusia dan Iblis. Raung Raja Iblis Lembu. Dia berani menangkap keturunan kita hari ini. Besok, mereka akan berani menangkap Raja Iblis di Gunung 10.000 Iblis. Jika kita tidak berurusan dengan manusia itu, wajah apa yang akan dimiliki Gunung 10.000 Iblis kita. Sekarang, siapapun bisa menginjak-injak Gunung 10.000 Iblis kita. Kita harus memberi pelajaran kepada manusia bodoh itu. Kita harus memberi tahu mereka bahwa kita para Iblis tidak boleh dianggap enteng. Kita harus membuat mereka menderita selama 300 tahun. Dia mendukung perang. Dia menyarankan segera mengirimkan pasukan untuk membantai beberapa kota manusia untuk mengintimidasi manusia. Saat keturunannya, sapi petir bertanduk tunggal, telah ditangkap oleh manusia, dia sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Dia berharap bisa segera menyerbu kerajaan manusia dan merebut kembali cucunya. Raja Iblis sapi, jangan membual di sini sepanjang hari. Jika kita bisa memulai perang dan memusnahkan manusia, kita pasti sudah melakukannya sejak lama. Mengapa kita harus menunggu sampai hari ini? Gunakan pikiranmu dan pikirkanlah, apakah saran ini cocok? Tanda tanya petik 2, kata Raja Iblis elang dengan nada menghina. Dia percaya bahwa Raja Iblis lembu berbicara tanpa berpikir dan hanya bertindak berdasarkan emosinya. Jika sesederhana itu, mereka tidak akan mengadakan pertemuan. Mereka akan mengumpulkan Raja Iblis dan menghancurkan mereka. Raja Iblis elang, apakah kamu mata-mata yang dikirim oleh manusia? Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu ketika kamu meningkatkan moral orang lain dan meremehkan dirimu sendiri? Raja Iblis sapi langsung marah ketika dia menuduh Raja Iblis elang sebagai mata-mata. Jika aku seorang mata-mata, aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu dan memasakmu menjadi sepanci sup daging sapi. Raja Iblis elang langsung marah. Tidak mudah menuduhnya sebagai mata-mata. Setelah terbukti, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Raja Iblis lembu mengamuk. Raja Iblis elang, kamu sedang mendekati kematian. Apakah kamu ingin kami berdebat? Tentu. Apa menurutmu aku takut pada Raja Iblis sapi tak berotak dengan fisik sepertimu? Raja Iblis elang mencibir sambil mengepalkan tinjunya tanpa rasa takut. Kedua Raja Iblis itu saling berhadapan dan suasananya sangat tegang. Diam. Arkvin King yang sangat dihormati berteriak dengan marah, memerintahkan kedua Arkvin King untuk segera berhenti. Jika tidak, mereka akan dikeluarkan dari ruang pertemuan dan dipaksa merenungkan kesalahan mereka selama tiga bulan. Setelah mendengar itu, Raja Iblis lembu dan elang tidak punya pilihan selain berhenti. Lagipula, mereka tidak bisa terus membuat keributan di depan begitu banyak Raja Iblis agar tidak menjadi bahan tertawaan. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ini tidak akan berhasil, itu tidak akan berhasil. Apakah kita hanya akan menyaksikan tanpa daya ketika keajaiban Ras Iblis diintimidasi oleh manusia-manusia itu dan menjadi budak perang mereka selama sisa hidup kita? Kata Raja Iblis sapi dengan gigi terkatuk. Mustahil untuk melawan, tapi kami bisa menekan mereka. Raja Raksasa berkata dengan suara yang dalam. Ketiga matanya menunjukkan kilatan dingin yang menakutkan. Aku tidak percaya dengan tekanan dari begitu banyak Raja Iblis, manusia bodoh itu masih berani mengambil risiko memulai perang dengan kita dan terus membuat kesalahan besar. Itu tidak akan berhasil. Raja gagak menggelengkan kepalanya. Sebelumnya kami protes kepada mereka melalui Kementerian Luar Negeri, memberikan tekanan dan menggunakan kata-kata kasar, namun sikap manusianya juga sangat keras. Mereka mengira sejak kejadian itu terjadi di Gunung Seribu Monster, apapun yang terjadi di sana, mereka tidak bisa mengejarnya setelah mereka pergi. Jadi, jika kita ingin Tulinglong dan yang lainnya kembali, kita harus menyetujui syarat mereka. Mendengar ini, Raja Raksasa mencibir. Apakah ini syaratnya? Itu hanyalah pemerasan. Mereka ingin memeras Gunung Seribu Monster kita. Mereka menginginkan 500 miliar koin federal per orang, dan kita harus memberi mereka panduan rahasia tingkat raja yang tiada taraf, ramuan roberusia seribu tahun, dan artefak berharga. Mereka hanya merampok kita. Dia mengertakkan gigi. Dia merasa manusia itu keterlaluan. Mereka sama sekali tidak tulus saat mengajukan syarat seperti itu. Bukankah mereka sudah memberitahu manusia itu bahwa jika mereka tidak membunuh pelakunya dan melepaskan Tulinglong dan yang lainnya, Gunung Seribu Monster kita akan memulai perang dengan mereka. Seorang Raja Iblis ingin membunuh pelakunya. Iya, tapi Raja Manusia itu tidak menganggapnya serius sama sekali. Raja gagak menggelengkan kepalanya dan berkata, yang paling penting, manusia yang menangkap Tulinglong dan yang lainnya adalah pemenang pertarungan jenius. Dia baru berusia 18 tahun, tapi dia sudah maju ke alam Grandmaster. Dia memiliki potensi yang menjanjikan. Masa depan dan memiliki potensi untuk maju menjadi raja yang tak terkalahkan. Mereka pasti tidak akan menyerah pada orang jenius seperti itu. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang mereka berikan padanya, itu tidak ada gunanya. Banyak Raja Iblis terdiam. Mereka juga tahu bahwa seorang jenius yang mengerikan seperti status Xiaoping setara dengan King Luan dan Tulinglong dari Gunung Seribu Monster. Bagaimana benih raja yang tak terkalahkan bisa dibunuh dengan beberapa kata ancaman? Apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan Tulinglong dan yang lainnya secara diam-diam? Seorang Raja Iblis bertanya dengan enggan. Raja gagak menggelengkan kepalanya. Pihak lain sudah berada di bagian terdalam dari negara manusia. Itu adalah tempat yang paling dijaga ketat. Raja Iblis tidak bisa masuk sama sekali. Memasuki tempat itu mirip dengan memasuki Gunung Seribu Monster. Bahkan jika kita mengirim Raja Iblis ke sana, kita hanya akan mengirim mereka ke kematian. Raja Raksasa mengertakan gigi. Meski begitu, kita tidak bisa menyetujui kondisi yang tidak tahu malu itu. Ini hanyalah penyerahan wilayah setelah kekalahan. Ini memalukan. Jika kita setuju, masing-masing dari kita akan dipakukan pada tiang aib. Dia pasti tidak akan menyerah pada tuntutan manusia yang tidak tahu malu. Kamu benar. Kami tidak bisa menyetujui persyaratan itu. Tarik keluar, tarik keluar sampai manusia itu setuju. Jika mereka tidak melepaskan keajaiban Ras Iblis kita, kita akan melawan mereka sampai mati. Bagaimanapun, meski kita tidak melepaskan mereka, manusia itu tidak akan berani membunuh mereka kecuali mereka benar-benar ingin memulai perang. Banyak Raja Iblis mengangguk. Keajaiban Ras Iblis itu tidak bisa mati. Itulah intinya. Jika mereka benar-benar mati, bahkan jika Gunung Seribu Monster tidak mau, mereka masih akan memulai perang dengan manusia. Oh tidak. Tiba-tiba, ekspresi Raja Iblis berubah. Apa yang salah? Banyak Raja Iblis menoleh. Wajah Raja Iblis itu sehitam arang. Baru saja, web dunia manusia dan menemukan bahwa manusia tak tahu malu siaping benar-benar melelang keajaiban Ras Iblis kita di depan umum. Waktunya adalah besok. Apa? Wajah banyak Raja Iblis berubah menjadi hijau. Mereka tidak bodoh dan tentu saja mengetahui keseriusan masalah ini. Semula masalah ini masih dalam tahap negosiasi dan bersifat rahasia. Sekarang, siaping tiba-tiba mengungkapkannya dan mempublikasikannya. Ini jelas merupakan tamparan bagi wajah Ras Iblis. Manusia tercela itu benar-benar berani melelang keajaiban Ras Iblis kita di depan umum. Dia ingin, ingin mati. Raja Raksasa memuntahkan darah karena marah. Paru-parunya terasa seperti akan meledak. Wajahnya pucat dan hatinya menjadi gila. Dia tidak bisa membayangkan keturunannya, Raksasa Bermata Tiga sedang dilelang. Ini jelas merupakan eksekusi publik. Wajah Raksasa Bermata Tiga itu bengkak karena ditampar. Dia telah mengecewakan nenek moyangnya. Terima kasih telah menonton!